Tapi lagi, mana ada orang yang tepuk tangan menang, tepuk tangannya kayak gitu. Belum pernah aku tengok orang tepuk tangan menang yang kayak gitu, lemas-lemas. Ya, silahkan duduk. Shalom. Mik saya boleh dikecilin, biar nanti yang habis denger gak peka semua karena suaranya agak gede. Suaranya sangar. Menyala, katakan menyala. Bilang lagi, kobarkan. Lihat kiri-kanannya, kau pun sama bilang. Tadi kita nyanyikan, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat. Ya, orang yang kuat itu cakep menanggung segala penderitaan. Orang yang kuat itu tidak membleh. Orang yang kuat itu tidak melempem. Orang yang kuat itu tidak lemas-lemas. Karena orang yang bersemangat itu cakep menanggung segala perkara. Ya, jadi kalau kita lemas, kita tidak bersemangat, maka iblis akan dengan mudah menjatuhkan kita. Kita akan mudah dikalahkan. Tapi Tuhan katakan kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Orang yang menang, orang yang mendapat jarahan itu dia bertepi sorak. Orang yang bersorak-sorai. Amen. Ya, ini sudah minggu ke... Empat ya. Sebentar lagi sudah mau Natal. Ya, sudah bulan Juni, sebentar lagi masuk bulan Juli. Bulan sepuluh gereja ulang tahun yang kesebelas. Tahun hari berganti, tahun pun berlalu. Tapi aku pun masih seperti yang dulu. Masih tetap duduk di bangku yang sama, dengan pergumulan yang sama, dengan muka yang sama, dengan... Pokoknya masih sama lah. Terus kalau Tuhan nanti datang? Kira-kira kita terangkat gak ini ya? Kira-kira kalau Tuhan nanti datang, jeput kita? Kira-kira kita terangkat ini? Kalau dengan gayanya kita, makanya saya gak bilang jemaat ya, saya bilang kita. Kata kita itu saya termasuk di dalamnya. Terangkat gak kita? Karena ending daripada pengiringan kita akan Tuhan itu adalah... Ujungnya adalah bersama dengan Tuhan di kerajaan seribu tahun damai. Ending daripada kita mengenali Yesus adalah sampai pada kekekalan. Jadi kalau firman Tuhan katakan, kalau hanya dalam hidup ini aja kita berharap sama Tuhan. Kita adalah orang yang paling malang diantara semua manusia. Kalau hanya dalam hidup ini saja kita berharap sama Yesus. Kita adalah orang yang paling malang diantara semua manusia. Artinya Tuhan mau kasih lebih dari itu. Bukan hanya hidup ini saja. Tapi sampai kepada kekekalan. Mari kita bicara. Tujuan tema daripada bulan ini, bulan ini tema besar kita adalah kobarkan karunia Allah. Maka tujuan dari tema ini dibuat, kenapa? Mempersiapkan seluruh orang percaya. Dengar baik, orang percaya. Bukan hanya orang yang sudah menjadi pengerja. Bukan hanya orang yang sudah melayani. Tapi semua orang percaya akan di setting goal. Ada setting goalnya Tuhan. Ada goalnya Tuhan. Yaitu untuk ngapain? Untuk mengobarkan karunia Allah. Itu setting goalnya ya. Pengertian mengobarkan karunia Allah latar belakang. Tujuannya sehingga setiap orang percaya menerima. Bukan hanya percaya. Tapi menerima karunia. Bukan hanya menerima, tapi mengaktifkan karunia Allah itu yang dipercayakan. Untuk apa? Untuk naik level. Lebih lagi. Katakan naik level. Mau naik level? Yang judulnya naik itu gak enak. Bener apa bener? Coba naik ke berastagi, naik sepeda coba ke berastagi. Bawa tas ransel besar, naik sepeda, naik gak itu? Naik. Berat gak? Berat. Orang yang mau naik level harus berani angkat beban. Kalau gak berani angkat beban, gak bisa naik. Karena untuk naik syaratnya mesti punya beban. Bilang sama kiri kanan, punya beban. Bukan beban persoalan hidup. Beban suami, beban anak, beban mertua. Bukan itu lagi levelnya. Levelnya harus naik. Bilang naik level. Sadrat, Mesak, Abed, Nego itu perapiannya itu dinaikkan berkali lipat. Panasnya. Untuk apa? Untuk memurnikan. Jadi kalau orang yang mau naik level itu beban pelayanannya, beban segala sesuatu yang mencakupnya itu akan naik. Beriringan dengan level yang naik, maka beban naik. Itu hal yang biasa. Jadi jangan katakan berat kali bebanku sekarang. Dulu sebelum aku dekat sama Tuhan, lah naik ke beban ku. Biasa-biasa saja. Erdoa sampai aku lo dahali. Bohong ke aku pimpin lo dahali. Tipu pe lo dahali. Gak ada beban karena akan naik level. Biasa-biasa saja hidupnya. Tapi hari lepas hari, hidup kita mesti naik level. Bilang naik level. Nah, hari ini subtema yang saya bawa ada anointing of Holy Spirit. Pengurapan oleh roh kudus. Yang roh kudus mengurapi kita, memampukan kita untuk naik level. Memampukan kita mengerti karunia roh kudus. Memampukan kita menerima karunia roh kudus. Memampukan kita mengaktifkan karunia roh kudus yang ada di dalam kita. Itu tujuannya. Anointing, pengurapan itu dipakai untuk melakukan perbuatan besar bersama dengan Tuhan. Situasi ketika Paulus menulis surat kepada Timotius adalah situasi yang relevan saat ini. Dan sedang terjadi pada gereja-gereja. Hari-hari menjelangkan kedatangan Yesus menjeput orang percaya. Jadi situasi-situasi yang surat Timotius yang kita baca, baik satu Timotius, dua Timotius. Itu adalah keadaan-keadaan di mana gereja, keadaan di mana orang-orang percaya, penyesatan besar-besaran, orang susah diatur, bahkan yang paling susah diatur adalah orang yang ada di dalam gereja. Kalau saya disuruh cari pekerja, saya lebih suka cari pekerja dengan anak Tuhan. Kenapa? Karena anak Tuhan hati raja, mental hamba. Jangan marah ya, tapi ini benar loh. Hati raja, gaji wanipiro. Belum kerja, gaji wanipiro. Kerja, banyak liburnya. Senin doa, selasa doa, rabu doa, kucingnya mati, neneknya mati, semua mati. Ada aja liburnya. Tidak bertanggung jawab. Saya bukan katakan semua, tapi pada umumnya, anak Tuhan manja. Orang yang di dalam gereja itu susah diatur. Jangan marah ya, emang begitu. Mau tahu dari mana ayatnya? Saya bicara-bicara tentang firman ya. Nah, itulah yang dihadapi oleh Timotius di dalam pelayanannya. Menggantikan bapak rohaninya, yaitu Paulus. Yang dipenjara dan sedang menantikan hukuman mati. Itu yang dialami Paulus. Dan kemudian Timotius melanjutkan pelayanan yang dilakukan oleh Timotius. Tentulah tidak mudah, karena estafet pelayanan. Karena orang akan melihat yang terdahulu. Dulu, Paulus kayak gini kok ngajari kami. Kok sekarang Timotius kayak begini? Kemarin Paulus ngajari kami begini. Kenapa sudah sampai di Timotius, estafet kepemimpinan? Kenapa seperti ini? Padahal Timotius masih muda. Maka keluarlah surat Timotius yang harus dihadapi oleh Timotius. Apa itu? Mengenai ajaran sesat. Menghadapi pelayan-pelayan yang dititipkan oleh Paulus. Tadi menghadapi ajaran sesat, sekarang menghadapi pengajar sesatnya. Kemudian apa? Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Lu kalau kagak kaya, kagak diberkati Tuhan. Kalau kamu enggak bawa mobil, berarti kamu enggak diberkati Tuhan. Kalau pakaian kamu enggak baru, berarti kamu enggak diberkati Tuhan. Itu yang terjadi di surat Timotius itu. Orang menilai ibadah, berkat itu dari kekayaan. Orang menilai berkat itu dari apa yang dia punya, dilihat dengan kasat mata. Makanya di surat Timotius bilang, ibadah yang disertai rasa cukup. Rasa cukup. Lalu kemudian apa lagi? Menghadapi manusia akhir jaman. Menghadapi pergumulan pribadi. Dan masih banyak lagi kalau kita membaca surat Timotius 1 maupun yang kedua, itu sebenarnya kalau kita baca, saat itu kita bercucuran air mata. Bagaimana Paulus menghadapi pelayanan dan tekanan. Mungkin ada sebagian kita enggak ngalamin. Tapi bagi kita, yang Rasul Paulus alam itu memang benar-benar exciting banget. Keren banget. Sampai dia bisa selesai finishing well. Ya, dengan baik. Maka untuk bergerak, menghadapi situasi yang saya sebut di atas, pesan penting Rasul Paulus untuk Timotius muda adalah 2 Timotius 1 ayat 6 sampai dengan 7. Tolong bantu. Enggak usah taruh foto saya. Kok asik suka taruh foto di depan. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Lanjut. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Inilah yang digerakkan. Makanya orang percaya dilarang pasif. Tetapi harus aktif, dinamis, tidak melempem. Ya, tidak melempem. Kobarkan, kata kobarkan gini ya, Bapak Ibu. Mungkin saya bisa ilustrasikan sedikit. Saya dulu masih kecil, pernah masak pakai kayu bakar. Ya, ini kata kobarkan. Kayu bakar itu begitu dia dibakar, lama-lama dia habis, tinggal arang. Kalau arangnya sudah mulai padam, maka yang ada abu. Untuk mengobarkan kembali lagi apa yang harus dilakukan, maka kayu bakar itu harus disorong lagi ke dalam. Kemudian ada satu alat, namanya semprong. Adikala-kala kayak katakan. Hah? Sempul. Iya, sempul. Dia di ujungnya ada lubang, di atas bawah ada lubang. Nah, kemudian maka kalau di kampungku namanya semprong. Aku bilang aja semprong, daripada saya semput ya. Bahwa udah ngerti lah kalian ya. Maka dia akan tiupkan. Maka abunya itu akan naik. Ketika abunya naik, maka ditiup lagi. Maka api mulai berkobar lagi. Kayu bakar disorong, api mulai berkobar lagi. Itu ilustrasi kata kobar. Mungkin, mungkin, kita gak tahu. Ada yang memang belum terbakar, kayak karena kayunya basah. Atau, udah masuk ke dalam, tapi kayunya sudah terbakar, tapi udah sempat keluar lagi, terpas harus disorong lagi untuk masuk ke dalam. Kemudian mungkin kayunya ada, arangnya ada, tapi banyak debu di dalam. Abu bekas pembakaran. Kadang-kadang banyaknya masalah dalam hidup kita. Banyak abu, abu, tahu abu kan? Banyak kali, tantangan dalam kita, emosional kita, ketidaksabaran kita menantikan jawaban doa, itu membuat kita jadi redup. Membuat kita jadi malas. Bahkan ada yang bilang kayak gini, aku udah ngasih perpuluhan, aku udah setia ibadah, aku udah FA, udah jadi ketua FA. Kok kayak gini juga hidupku? Nah, itu berarti abu. Kalau abu harus ditiup, dia harus keluar dari situ. Ketika abu keluar, apa yang terjadi? Maka kayu bakar disorong, maka dia akan berkobar lagi. Amen. Saya gak tahu Bapak Ibu yang di mana ini. Yang kedua, kalau gak ada zamannya yang gak ngerti kayu bakar, tahu komporho 21, tahu kan komporho 21, gak tahu juga kalian, orang kaya semua, orang kaya di GPO yang pelang ini, gak ada yang tahu komporho 21. Tahu komporho 21, sumbunya kalau sudah hitam, udah turun dia terbakar, sumbunya kalau sudah hitam, turun dia, itu apinya merah. Benar ya? Apinya merah. Maka caranya gimana, supaya apinya bisa berkobar dengan menyala lagi, maka sumbu kompornya itu harus dikeluarkan dulu dari caranya. Kemudian yang hitamnya ditarik, digunting. Benar ya? Digunting. Tinggallah yang barunya lagi sumbunya. Lalu sumbunya itu dicelupkan lagi ke minyak lampunya. Baru kemudian dipasang lagi api, maka dia berkobar lagi. Kenapa kita gak kobar lagi? Karena sudah hitam. Dengan pergubulan, banyaknya tantangan, aku biring ya. Api gak yang kobiring, lakak megara gak lagi merah, tapi sudah hitam. Gak ada lagi apinya, kenapa? Karena banyaknya tantangan, banyaknya persoalan. Beratnya tantangan, beratnya persoalan. Membuat api kita itu sumbunya sudah hitam. Engkobiring, sudah hitam. Kalau sumbunya sudah hitam, biasanya apinya merah. Kalau sudah apinya merah, sumbunya turun, apinya merah, masa rendang harusnya bisa satu jam, jadi lima jam. Kalau kita tetap bertahan dengan itu, lama prosesnya. Padanggurun mau 40 tahun, mau 4 tahun, mau 4 bulan, itu bukan tergantung Tuhan, tergantung kita. Bilang tergantung saya. Makanya olah mekeng, makanya jangan keras. Adi mekeng, lama. Kalau keras diproses, lama. Lama, keras diproses gak mau kan? Lama. Lama kali, lama kali, karena keras. Tapi kalau lembut, diproses terima dengan ucapan syukur, maka orang tersebut gak putus asa. Orang yang kalau diproses lembut, itu gak lama prosesnya. Sebentar, cepat. Bagaimana supaya bisa lembut? Disitulah kita perlu namanya anointing. Disitulah kita namanya perlu pengurapan. bukan kurapan, pengurapan. Apa yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita gak kobar kali lagi? Kenapa kita berhenti? Kenapa kita gak menyala-nyala lagi? Kenapa? Saya mau bersaksi ya Bapak Ibu, sebelum saya masuk lagi ya. Waktu saya bergabung di Pardede Hall, sebenarnya saya sudah lahir baru tahun 2005 di gereja yang lain. Dan saya sudah melayani disitu. Sudah kotba, sudah jadi korbaku. Begitu pindah ke Pardede Hall, tak jadi apa-apa. Hanya duduk, datang, diam, setia. Gak aku bilang, aku udah pengkotba, aku sudah melayani, kenapa di Pardede Hall ini suruh duduk diam. Duduk aku diam dengan manisnya. Ikut kom 100, ikut. Padahal aku dulu pengajar SPK. Disuruh ikut kom 100, ikut. Kenapa? Karena saya butuh anointing. Karena pengurapan itu turun kepada orang yang mau dibentuk. Turun kepada tempat yang tinggi, ke bawah. Gak ada pengurapan itu dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah. Mengapa karunia roh kudus harus dikobarkan? Yang pertama, karena orang beribadah, tapi tidak berubah hidupnya. Kalau aku bilang, orang beribadah tapi gak bertobat, kayaknya kalian nanti marah sama aku. Kalau kotba Ibu Linda jangan datang kita. Nanti ditembak-tembaknya dari mimbar. Padahal kurang kerjaan apa aku tembak-tembak kalian. Senjataku gak ada. Pistolku gak ada. Kurang kerjaan apa coba. Gak ada yang kayak gitu. Kuduskanlah pikiranmu, kuduskanlah hatimu untuk Kristus. Orang yang beribadah tapi tidak berubah hidupnya. Dari mana kita tahu? 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Biar ya hari ini aku jam 2 siap. Gak usah pulang kita semua. Habis turun sekom. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang ini waktunya. Memang sukar gak sekarang? Sukar gak? Rampak dari muka kalian anak sekolah mau masuk. 3 bulan sekali ini. Yang SDN, SMP, SMP, SMA, SMA kuliah. Biaya semua. Maka dari mukanya udah kelihatan. Berat. Ayo melayani cari jiwa yuk. Ah aku aja banyak persoalanku. Aku pun banyak tantanganku. Suruh pula melayani. Ibu Linda itu enak-enak aja. Enaklah dia. Gak enak juga. Kalau ku ceritakan pun gak tertulisnya di 300 halaman double polio. Yang gak ku ceritakan sama kalian. Baru manusia akan apa? Dan menjadi mereka akan membual dan menyombongkan. Mereka akan menjadi mereka akan berontak terhadap orang. Dan tidak tahu, tidak mempedulikan. Lanjut. Pasal sama-sama. Dengan kuat. Jangan dulu dengar. Ah ini dari sini aja nampak gak tahan kalian. Tunggu dulu dibilang tunggu lanjut. Ini aja nampak kita gak tahan loh. Dari sini aja kelihatan gak tahan. Ayo ulangi. Aku mau mengulang-ulang tidak tahu mengasihi ini dulu. Coba yuk berulang-ulang dulu yuk. Tiga-tiga ayah sampai lima kali. Baru berikutnya. Tidak berdamai ini lima kali juga. Tiga-tiga ayah. Suka menjelekan orang lima kali. Puas sekali aku. Tidak dapat mengekang diri. Tidak suka yang baik. Lanjut. Lanjut. Yang terakhir sama-sama ya. Tiga-tiga. Iya. Yang tadi kita baca itu. Yang tidak suka berdamai itu. Yang garang itu. Itu semua di dalam gereja. Kan ayat ini menyatakan. Mana tadi? Ayo. Nanti lama kita siap. Kalau kayak gini. Ayo. Yang tadi yang terakhir. Saya minta ayat yang terakhir. Secara lahirnya mereka menjalankan ibadah mereka. Ini adalah orang-orang yang beribadah. Orang-orang yang ada di dalam gereja. Tapi sifatnya tadi seperti itu. Dia beribadah. Pulang ibadah. Kembali lagi kepada kehidupan semula. Dengar firman. Pulang. Lakukan lagi hidup yang semula. Jadi tidak pernah berubah hidupnya. Tapi ibadah. Ibadah jalan terus. Berantam jalan terus. Tidak suka berdamai jalan terus. Marah jalan terus. Emosi jalan terus. Garang jalan terus. Bawa sepeda motor. Padahal baru disenggol orang sikit aja. Apa kau? Apa kau? Apa kau? Bayangkan. Sekarang suasana panas. Udara panas. Cuaca panas. Orang gampang emosi. Benar apa benar? Suami istri pun gampang berantam. Gampang. Coba tengok suami kalian. Tengok istri kalian. Tengok dulu. Jangan tengok kami sama Ibu Renang. Alahi suami kami. Tengok coba. Gampang emosi enggak pasangan kita itu? Gampang emosi enggak? Orang yang jawab bapak-bapaknya tertekan bapak-bapaknya. Ini kalau dijawab nanti berantam ini di rumah. Ini nanti kalau dijawab dari sini nanti berantam ini kami di rumah. Bayangkan tertekannya bapak-bapak. Sampai rambut pun sudah mulai berkurang ke sini. Sudah naik. Lemah lembutlah para Ibu-Ibu. Sudah enggak ada di sini, di luar sananya itu. Ini adalah orang-orang yang beribadah semua. Kenapa disuruh berkobarkan karunia? Supaya hal-hal yang demikian yang ada di dalam gereja itu disingkapkan. Dibukakan. Eh kamu ibadah loh. Tapi kamu masih bungakan uang. Itu maksudnya. Eh kamu ibadah loh. Ternyata kamu masih bercabul. Eh kamu ibadah loh. Ternyata kamu seperti ini. Itu tujuannya. Supaya gereja dimurnikan. Gereja itu adalah tubuhnya. Gereja adalah tubuhnya Kristus. Kristus adalah kepala daripada gereja. Lalu yang kedua. Kenapa harus dikobarkan? Saya enggak bahas lagi itu tadi. Kalian udah baca. Udah masuknya itu ke dalam otak. Masuk ke dalam hati. Udah menancap. Kalau enggak lagi kalian lakukan. Sudahlah. Aku pun sudah mau pulang ke rumah Bapak. Terserah kalian lah. Yang kedua. Kenapa harus kobarkan karunia? Karena kita sudah meninggalkan kasih kita yang mula-mula. Kita tinggalkan itu. Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Ini saya akan sedikit banyak mengupas di sini. Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Namun demikian aku mencelak engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakidianmu. Dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kakidian biacara karunia roh. Kalau kita bicara kakidian, kakidian ini adalah karunia roh. Adalah roh Allah. Kalau kita ingat kemah Musa itu di ruang kudus itu ada meja roti. Ada pelita. Pelita itu ada kakidian. Ada yang 7, ada yang 8. Yang gak salah itu semuanya ada. Sama itu 7 sama 8. Cuma beda case aja waktu kenapa 7, waktu itu kenapa 8. Nah kakidian ini bicara karunia. Tahukah Bapak Ibu ketika pelita di kemah Musa, ketika di ruang makudus. Pelita ini apinya mulai merah. Maka imam harus masuk ke dalam. Itu sumbu dibersihkan. Ada minyak yang harus dituang. Minyaknya itu macam-macam. Terbuat dari macam-macam. Ada getar rasa mala, ada kulit lokan, ada kemenyaan. Bukan kemenyaan yang kita berdukun dulu, bukan. Kemenyaannya asli. Putih dia, kristal. Itu semua beberapa bahan minyak itu ditumbuk halus menjadi satu. Jadi tidak bisa lagi dibedakan. Mana kulit lokan, mana minyak mur, mana getar rasa mala, mana lagi kemenyaan. Tidak bisa dipisahkan lagi. Minyak itulah yang dipakai untuk membersihkan pelita. Saya bicara anointing ya, pengurapan ya, bicara minyak. Itu dibersihkan sumbunya. Begitu juga dengan kita. Lama tidak dibersihkan, kita meninggalkan kasih mula-mula. Padam kasih mula-mulanya. Makanya itu harus dibersihkan. Dibersihkan dengan apa? Pujian penyembahan. Dibersihkan dengan apa? Merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Maka itu akan dibersihkan sumbunya. Kotoran-kotoran di dalam diri kita, itu dibersihkan. Setiap hari, every day, 24 jam kita banyak kotoran. Hati kita bisa dikotori, pikiran kita bisa dikotori. Maka itu perlu dibersihkan. Anointing oleh pengurapan. Pengurapan itu membersihkan diri kita. Kakit Dian bicara pengurapan. Dengan keadaan yang seperti itu, kita butuh anointing. Mari kita belajar dari 2 Raja 4 ayat 2 sampai 6. Saya mau tanya, pengurapan bisa berhenti enggak? Pengurapan bisa berhenti? Jadi, dia bukan hilang, tapi berhenti. Kenapa kita hidupnya? Sudah ikut Tuhan, biasa-biasa saja. Perhatikan pengurapan di dalam diri kita. Perhatikan. 2 Raja 4 ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lanjut. Lalu berkatalah Elisa, pergilah. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. L5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu, sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya. Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Jadi ini adalah satu kisah, dimana satu orang janda, suaminya melayani Tuhan dan suaminya itu Nabi Tuhan mati. Dan meninggalkan banyak hutang dan dua punya dua anak perempuan bersama dengan dia. Maka penagih hutang sudah datang kepada istri Nabi yang sudah meninggal ini. Maka istri Nabi ini cari Elisa. Elisa hambamu ya, hambamu suamiku sudah meninggal. Dan hari ini penagih hutang sudah datang. Dia akan mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Elisa gak tanya berapa hutangmu? Elisa gak tanya loh. Elisa gak tanya berapa hutangmu? Tapi Elisa cuma tanya. Apa yang ada padamu? Tuhan gak tanya sama kita. Apa yang ada pada? Tuhan gak tanya sama kita. Berapa mobilmu? Berapa uangmu? Berapa saldo bankmu? Berapa kendaraanmu? Berapa rumahmu? Berapa luas bisnismu? Berapa hebat kamu main musik? Tuhan gak tanya gitu. Tuhan gak tanya gitu. Tuhan tanya. Apa yang ada padamu? Ini klu penting. Kenapa pengurapan itu penting. Balik lagi ke ayat 4-nya. Lanjut. 5. Oke. 2 Raja-Raja 4-nya dulu deh. Iya. Loh. 2 Raja-Raja 4. Ayat 2-nya. Sorry, sorry, sorry. Ayat 2. Ya. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Buli-buli itu sangat kecil. Kecil banget. Ya. Minyak hanya dalam buli-buli. Sedikit minyak. Taukah? Cerita ini begitu inspirasi. Kenapa? Waktu perempuan ini dia dengar. Elisa bilang. Kumpulkan semua tempat. Minta sama tetanggamu. Maka perempuan ini janda ini dengan 2 orang anaknya pergi minta. Dia kumpulkan. Di rumahnya ada panci. Ada kuali. Ada ember. Ya. Bahkan pinjam ember yang dari jambur. Pinjam juga. Bawa ke rumah semua. Dia mulai tuang itu minyak. Tadi klunya apa? Minyaknya cuma sedikit dalam buli-buli. Bejananya itu banyak. Dengar baik. Ya. Perhatikan. Dia mulai tuang itu minyak di bejana yang satu. Dia tuang lagi. Dia tuang lagi. Tadi minyaknya sedikit dalam buli-buli. Dia tuang. Semua ember untuk nyuci baju pun dia tuang ini minyak. Ember untuk tempat nasi saksang pun dia taruh. Bahkan ember nasi babi pun dia taruh di situ. Untuk menuangkan minyak tadi semua. Sampai penuh. Sampai penuh. Kapan minyak itu berhenti? Karena bejananya sudah penuh. Tidak ada yang kosong. Kapan pengurapan kita berhenti? Ketika kita merasa sudah hebat. Ketika kita merasa sudah keren. Ketika kita merasa kita sudah punya semua. Ketika kita merasa kita sudah hebat. Jago. Saya lebih benar dari dia. Sombong gak itu? Saya lebih hebat dari dia. Dia mah gak ada apa-apanya. Saya lebih jago. Saya mah lebih hebat. Saya mah punya segalanya. Minyak berhenti. Sementara dalam hidup ini kita butuh minyak. Dalam hidup kita ikut Tuhan kita butuh pengurapan. Karena pengurapan itu yang bisa buat kita mengerti. Yang Tuhan mau. Pengurapan itu yang buat kita paham. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau tidak kita gak paham. Kalau kita gak punya pengurapan kita gak paham. Kita gak ngerti Tuhan maunya apa. Maka minyak berhenti ketika engkau tidak melayani Tuhan. Minyak yang dipakai untuk Tuhan itu bukan untuk kamu sendiri. Minyak itu bukan untuk diri kita sendiri. Minyak mesti dibagi. Saya sampai feel gini, feel in. Kalau aku jadi janda itu, kan sama-sama janda kami kan. Bedanya dia dua anak perempuan aku tiga anak laki-laki. Kalau aku jadi janda itu langsung kubilang sama anakku tiga-tiga. Pelis kau antar dulu minyak ini sama Pak Mulya Bukit. Elbert kau antar minyak ini sama Pak Antoni Nababan. Nikolas kau antar dulu minyak ini sama Mario. Kusuruh dia supaya kosong lagi dia minyaknya itu tadi. Balik lagi kan bejananya kan. Kalau kosong lagi minyak itu gak berhenti bener gak. Kalau kosong bejana kosong dia gak akan berhenti. Yang membuat minyak berhenti karena kita merasa sudah full. Kita merasa sudah cukup. Udah Tuhan. Udah. Bisnisku diberkati udah. Suamiku sudah bertobat. Dulu gak mau ke gereja. Sekarang ke gereja. Dulu ke gereja. Sambil main game. Sekarang udah gak lagi. Udah puas. Begitu kamu full. Maka minyak berhenti. Amin. Minyak berhenti. Lalu yang terjadi apa lagi? Waktu minyak berhenti. Kita belajar dari gadis bijaksana. Gadis bodoh. Matius 25. Matius 25. Et 3 sampai 4. Gadis-gadis. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pulang. Yuk. Ayat 3 ya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyaknya. Mulai dari sampai 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak. Ingat. Dalam. Bully. Bully. Mereka. Kata bully-bully kembali diulang. Baru kemudian ayat 5. Ayat 7. Lompat ke 7. Gadis-gadis itu pun bangun. Semuanya membereskan pelitanya. Saya mau kasih tau ya. Gadis bijaksana ini. Sama gadis yang bodoh ini. Sama-sama orang yang di dalam gereja. Bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Sama-sama orang yang di dalam gereja. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama melakukan doa pujian penyembahan. Sama-sama di wadah yang sama. Lalu yang bijaksana sama yang bodoh sama-sama tertidur. Katakan tertidur. Karena capeknya menunggu mempelai. Orang bilang ini udah end time. Harinya Tuhan datang. Dari dulu-dulu juga Tuhan bilang Tuhan mau datang tapi gak datang-datang. Udah lah biar aja dululah. Biar aja dulu. Diskotik gak boleh. Judi gak boleh. Merokok gak boleh. Makan saksang pun udah gak boleh juga. Kan stress sekali orang Kristen kan. Kolesterol. Terlalu asin. Hipertensi. Terlalu banyak manis. Diabetes. Memang betul yang bilang Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup garam. Secukup gula. Cukup saja. Jangan berlebihan. Lalu dua-duanya sama-sama tidur. Yang bijaksana pun tidur. Yang bodoh pun tidur. Sama-sama punya pelita ini sama-sama yang melayani semua. Sama-sama semuanya. Yang buat mereka berbeda adalah minyak. Yang membuat seseorang itu kenapa ya? Kok dia gampang kali dibentuk Tuhan? Minyak. Anointing. Kenapa orang itu kok udah diajari berulang-ulang? Keras. Kenapa? Karena tidak mau dialiri oleh minyak. Saya mau kasih tahu. Minyak itu satu. Mengalirnya itu dari tempat tinggi ke tempat bawah. Kalau kita mau diurapi penuh dengan minyak yang melimpa. Maka buanglah segala kecongkakan. Keangkuhan. Keangkuhan. Tahu gak kecongkakan itu apa? Orang merasa dia yang paling benar hidupnya. Dia yang paling benar. Orang lain semua salah. Itu congkak. Ini bukan bicara soal benar-salah. Yang kedua. Orang yang gak bisa mengampuni. Itu juga orang yang sombong. Orang yang sombong pengurapan gak akan turun sama dia. Orang yang gak bisa mengampuni. Orang yang gak bisa memaafkan. Orang yang gak bisa menerima kekurangan orang lain. Itu minyaknya pasti. Saya bisa katakan gak turun ke atas orang itu. Berhenti pengurapannya. Lalu yang berikutnya apa yang terjadi? Minyak itu bisa. Saya mau kasih tahu ya. Mas Mursos 33. Minyak itu melimpa-limpa. Kalau rukun. Minyak itu mengalir di tempat yang rukun. Lihat aja rumah tangga-rumah tangga. Saya gak tahu. Saya selalu cerita rumah tangga. Mau bicara apapun topoknya cerita rumah tangga. Kalau suami istri berantam. Anak-anak berantam terus. Percayalah. Ya berkat pun gak ada di rumah itu. Damai sejahtera hilang. Kenapa? Karena minyak itu mengalir di tempat yang rukun. Kesana Tuhan memerintahkan. Mengalir dari atas ke janggut. Ya. Ke leher. Ke jubah. Dari atas mengalirnya. Kalau rukun. Kalau kita mau diurapi. Penuh dengan pengurapan. Ada nointing sama kita. Satu. Rukun. Jangan berantem-berantem. Jangan konflik-konflik. Kenapa konflik bisa terjadi? Karena kita merasa kita paling benar. Maka konflik terjadi. Alkitab mencatat tidak ada satu orang pun yang benar. Kita ini sama-sama dibenarkan. Tidak ada yang lebih hebat. Semuanya itu kita dibenarkan. Sama-sama orang yang dibenarkan. Kalau ada yang lemah. Kita dukung. Kita doakan. Kita rangkul. Kita nasihati. Kita nasihati. Bukan dibuang. Orang yang penuh pengurapan. Sabar. Karena orang yang diurapi itu pasti melimpa dengan kasih. Kasih itu. Kasih itu. Kasih itu. Kasih itu sabar. Kalau kita tidak sabar berarti kita tidak punya. Lalu. Kenapa pentingnya pengurapan itu? Dengan pengurapan itulah. Kita melipat gandakan talenta kita. Sebab tanpa pengurapan. Kita tidak akan mengerti yang Tuhan mau. Kenapa? Tutup. Ayo dengan cepat. Satu Yohanes. Dua. Ayat 18. Anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir. End time ya. Dengar baik. Dan seperti yang telah kamu dengar. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya. Bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kalau Bapak Ibu tanya kepada saya. Bahkan beberapa hamba Tuhan. Dan kami punya banyak grup hamba Tuhan. Mereka semua berbicara tentang end time. Waktu yang terakhir. Makanya di awal saya buka. Kalau kita tidak diurapi. Tidak punya anointing dalam hidup kita. Maka kita tidak mengerti. Bahwa ini adalah hari-hari terakhir. Apa yang terjadi kalau kita tidak punya anointing. Kita akan hidup. Seperti dunia hidup. Penuh hawa napsu. Penuh dengan dunia. Dunia punya apa kita mau. Kita akan mencari firman Tuhan. Yang sesuai dengan yang kita mau. Contoh. Saya tidak mau kembalikan perpuluhan. Emang dari hati saya saya tidak suka kembalikan perpuluhan. Maka saya akan cari pengajaran-pengajaran palsu. Yang mengajarkan. Bahwa perpuluhan tidak perlu dibawa ke rumah Tuhan. Saya akan setuju. Saya akan mencari. Pembicara-pembicara. Yang menyetujui saya. Bahwa perpuluhan tidak perlu dibawa ke rumah Tuhan. Itu adalah pengajaran sesat. Kenapa? Malaik berkata. Bahwa bawalah seluruh persembahan perpuluhan. Ke rumahku kata Tuhan. Kemana? Ke rumah Tuhan. Sekali lagi. Kemana perpuluhan dibawa? Kemana? Kemana? Ada yang gini. Karena tidak bawa perpuluhan. Perpuluhan itu milik Tuhan ya. Saya kasih tau ya. Kalau kita gak kembalikan. Kita curi punya Tuhan. Wah ini gereja lagi kekurangan uang. Ini kayaknya ngomong. Enggak. Ini pekerjaan Tuhan. Ini proyeknya Tuhan. Kalau kita taat. Kita diurapi. Maka kita yang diberkati oleh Tuhan. Bicara ketaatan. Anointing. Bicara ketaatan. Kalau bicara pengurapan. Bicara ketaatan. Bicara pengurapan. Tunduk kepada pimpinan roh kudus. Itulah pengurapan. Kalau Bapak Ibu tanya saya. Apa itu anointing? Apa itu pengurapan? Pengurapan adalah. Ketika kita menundukkan diri kita. Seutuhnya. Seluruhnya. Kepada otoritas roh kudus. Dan taat. Kalau bicara firman Tuhan. Itulah anointing. Bapak Ibu. Kita bisa baca firman Tuhan. Bahkan hafal firman Tuhan. Tapi tanpa pengurapan. Kita tidak akan mengerti firman Tuhan. Bapak Ibu. Mungkin engkau bisa main musik dengan bagus. Ya ini keren-keren ini semuanya. Tapi. Waktu kamu main musik tanpa pengurapan. Kamu sedang membawa orang kepada dirimu. Waktu kamu nyanyi. Kamu tanpa pengurapan. Kita sedang membawa orang kepada diri kita. Waktu kita melakukan sesuatu. Tanpa pengurapan. Kita membawa orang kepada kita. Tuhan tidak mau. Karena anointing datangnya dari Tuhan. Maka untuk Tuhan. Bagi Tuhan. Kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Itu yang Tuhan mau. 1 Yanes 2 ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan demikian kamu semua mengetahuinya. Lanjut ke 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu. Tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar. Tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya. Kamu tetap tinggal di dalam dia. Kata diajar itu mau dididik. Kata diajar mau diarahkan. Kata diajar itu mau tunduk kepada firman. Jadi bukan tunduk kepada manusia. Bapak ibu tidak percaya kepada pembicara. Tidak percaya kepada hamba Tuhan. Itu enggak masalah. Tapi bapak ibu tidak percaya kepada firman Tuhan. Itu masalah besar. Bapak ibu tidak percaya dengan pembicara. Dengan pengkotbah. Itu masalah enggak masalah. Bagi kami, bagi saya ya. Enggak tahu yang lain. Bagi saya kalau bapak ibu tidak dengar apa yang saya bilang. Enggak masalah bagi saya. Tapi kalau bapak ibu tidak dengar apa kata firman Tuhan. Itu masalah buat bapak ibu. Karena ini adalah firman Tuhan. Firmannya ya dan amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Maka firman itu adalah Allah. Maka waktu kita tunduk kepada firman Allah. Maka ada pengurapan yang turun kepada kita. Waktu kita diurapi, kita dikasih hikmat. Hikmat untuk mengatasi persoalan. Hikmat untuk mengatasi tantangan. Hikmat untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan semakin hari, semakin kuat. Semakin hari, semakin kuat menghadap Tuhan ke Sion. Saya tutup. Saya memulai pelayanan saya dari Aser. Waktu tahun 2005 saya bertobat, saya adalah penerima tamu, Aser. Waktu Gembala saya bilang, ibu mulai minggu depan jadi Aser ya. Penerima tamu. Siap pak. Baik pak Gembala. Jadi Aser. Berapa lama? Dua tahun jadi Aser. Setiap minggu, salamin jemaat. Tapi saya mau jadi Aser yang berbeda. Gimana caranya? Saya tandai setiap jemaat. Saya tahu namanya, saya tahu di mana dia tinggal. Dan saya tahu kalau dia enggak datang. Dan kalau tidak datang, saya akan telepon dia. Kalau dia enggak punya telepon, saya akan datang di rumahnya. Itu yang saya lakukan selama dua tahun. Jadi saya tahu kalau jemaat yang enggak datang itu saya tahu. Saya paham. Kalau dia enggak datang, saya enggak tuntut bendeta saya. Saya enggak tuntut gembala saya. Pak, Sianu enggak datang. Gimana pak? Enggak. Karena tugasnya. Saya kunjungi. Saya datangi. Saya telepon. Saya tanya kabarnya. Kenapa enggak datang? Dua tahun. Setelah dua tahun saya jadi aser, gembala panggil saya. Bu, gembala saya waktu mengembalakan saya masih lajang, belum menikah. Saya sudah mamak-mamak punya anak dua waktu itu. Tapi saya taat sama gembala saya. Saya enggak menganggap gembala saya itu masih muda. Saya enggak menganggap dia, kamu kan masih muda, aku kan udah tua. Kok kau suruh-suruh? Enggak. Bu, mulai minggu depan, ibu jadi guru sekolah minggu. Saya gini, bapak ibu saya mukanya agak judes kan. Udah lah, jujur aja lah kalian. Muka aku ini kan agak judes, agak galak. Agak gimana lah gitu. Kadang-kadang orang mau ngomong sama saya pun agak takut juga kan. Karena agak galak kan gitu kan. Bayangkan muka yang galak judes ini, suruh ngajar anak sekolah minggu. Salam adik adik, apa kabar? Itu sangat melelahkan buat saya. Itu sangat melelahkan buat saya. Sangat, wah. Tau, enggak sanggup saya. Tapi Tuhan latih saya di situ. Mulai yang teleran diobati. Mulai yang kukunya panjang hitam-hitam kita guntingin. Mulai yang giginya kuning-kuning, enggak pernah sikat gigi, kita jari sikat gigi. Mulai pakai baju yang ada binti-binti hitamnya. Tahu ya, udah kelamaan direndam dia enggak dicuci-cuci. Jadi binti-binti hitam dia. Mulai yang bau ketek, kita ajari pakai deodoran. Kita ajari selama dua tahun menjadi guru sekolah minggu. Setelah dua tahun jadi sekolah minggu. Dari sekolah minggu yang ceria, sudah bisa ceria, sudah bisa jadi anak-anak. Disuruh kemana? Mulai bulan depan, ibu saya tugaskan menjadi pendoa. Jadi saya pak pindah pak, iya. Jadi pendoa pak, iya. Dari yang cerewet, tiba-tiba suruh di pendoa. Enggak bisa ngomong sama orang kan, dipendoa kan cuma ngomong sama Tuhan kan. Berdoa terus. Selama berapa lama? Dua tahun. Terisolir. Lalu dua tahun jadi pendoa. Apa yang terjadi? Tahun berikutnya, tahun ke-6. Mulai bulan depan, ibu saya jadwal. Jadi ketua FA. Mulai jadi ketua FA. Setia ketua FA. Dan jemaat saya semua opung-opung. Yang kalau mau ibadah jam 7, dia siapnya setengah 8. Dijeput pakai mobil. Dijeput satu-satu pakai mobil. Opung-opung yang bertongkat. Udah mau pergi ibadah pun masih marah-marah. Gitu-gitu yang dihadapi. Mulai dari 3 opung-opung, jadi 5 opung-opung. 7 opung-opung, sampai akhirnya 15 opung-opung kugembalakan. Jadi aku udah biasa kalau saya mau opung-opung itu-itu aja bahasanya. Itu-itu aja yang diulang-ulang ceritanya. Anakku si Anu. Dulu aku. Itu aja. Nanti jumpa lagi minggu depan pun itu juga ceritanya. Biar aja. Yang penting dia senang. Ketemu kita dia suka cerita, dia senang. Tidak apa-apa dia ketemu Tuhan. Setiap ketemu kita dia ketemu Tuhan. Asal ketemu kita dia ketemu Tuhan. Jangan dia ketemu kita ketemu hantu. Bebannya tambah berat ketemu kita. Harusnya ketika dia ketemu sama kita bebannya bertambah ringan. Lalu apa yang terjadi? Setelah mimpin FA bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Mulai tahun depan. Mulai bulan depan. Ini udah akhir tahun. Tahun depan akhir tahun. Udah bulan 11. Bu siap-siap tahun depan. Saya mau kadirkan ibu jadi pembicaraan. Itu masih di tempat yang lama. Pindah ke Pardedeol. Jadi jemaat. Kami kom 100 sama ibu partini Deborah. Datang koko dengan mapnya yang luar biasa itu. Jalan dia. Udah bisa ibu melayani katanya. Belum ada yang mengangkat aku jadi pelayan. Pas diangkat aku jadi pelayan. Besoknya Pardedeol sudah tutup. Minggu depannya Pardedeol tutup. Semuanya pindah ke Penusa. Sebagian pindah ke Pelangi. Di Pelangi. Ngapain? Jadi koordinator GC. Melayani di GC. Akhirnya dikasih kesempatan sama Gembala. Bukan bagus sekali kotbaku. Biasa saja. Tapi aku percaya kalau ada anointing. Pengurapan itu akan mengajari kita. Lalu ibu Gembala sebenarnya dijadwalkan kotba di WBI waktu itu. Karena masih dinas dia. Mengelak dia dari kotbanya. Saya putuslah ada pembicara di gereja kami. Dia udah biasa kotba ibu Linda. Biar dia lah yang gantikan saya. Itulah pertama kali saya kotba di WBI. Live streaming. COVID. Itulah pertama kali. Masuk ke pusat. Dan itu adalah andilnya ibu Rina. Karena gak diambilnya cadwalnya dikasihnya sama saya. Dia menghindari tugas dia. Sampai hari ini. Dan sampai hari ini bukan tidak ada masalah. Bukan tidak ada tantangan. Bukan tidak ada pergumulan. Tapi kalau ada pengurapan. Pengurapan itu akan mengajari kita. Mari kita bangun berdiri. Amen Tuhan. Jangan bosan-bosan dihadirat Tuhan. Jangan bosan-bosan beribadah kepada Tuhan. Jangan bosan-bosan menyembah Tuhan. Urapan itu personal. Hadirat itu bisa. Saya bisa merasakan hadirat. Ada orang yang gak bisa merasakan hadirat. Tapi kalau pengurapan itu personal. Pribadi. Dan kita bisa tahu kalau kita diurapi atau enggak. Dan orang juga tahu kalau kita diurapi atau enggak. Oleh sebab itu pengurapan lah. Dia akan mencelihkan mata kita. Oh ya rabah shikiralah papa-papa. Hi rabah shikiralah papa-papa. Amen Tuhan. Selamat menikmati. Terima kasih.